Intro Halo saudara, sekarang gue lagi ada di Kuningan. Nah, Kuningan ini merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Barat, kota kelahiran gue. Dan ini merupakan salah satu kota yang bersejarah juga, karena lihat ini di belakang gue. Ini adalah sebuah gedung perjanjian di Nggarjati. Kita tahu kan masa-masa kemerdekaan, perjanjian antara Belanda dan Indonesia itu diadakannya di sini. Selain gedung perjanjian di Nggarjati ini, di Kuningan banyak tempat-tempat lain yang masih bisa kita telusuri. Pokoknya menarik banget deh. Mau tahu? Tonton terus. Terima kasih. Buat sampai ke Kabupaten Kuningan ini, kalau dari Jakarta, bisa pakai jalur darat. Apalagi sekarang udah ada tol, kurang lebih sekitar 3-4 jam lah. Kalau nggak macet ya, kalau macet ya hitung aja sendiri. Secara geografis, Kuningan ini berdampingan sama Cirebuan. Di utara, Majelengkadi Barat, terus Tasik Malaya di selatan. Dan Kuningan ini tempat berada di kaki Gunung Ciremai. Gunung tertinggi di Jawa Barat. Saudara, berawal dari sebuah gubuk yang dibangun tahun 1918 sama seorang ibu namanya Jasitem. Siapa yang nyangka bangunan ini bertransformasi? Jadi salah satu saksi sejarah, sebuah perundingan penting bagi negara kita. Inilah museum perundingan Linggar Jati yang dulu dijadiin tempat perundingan wakil Indonesia sama Belanda. Agar dapat mengakui kemerdekaan Indonesia seutuhnya. Nih saudara, ini area perundingannya waktu itu Linggar Jati antara Indonesia dan Belanda. Tuh, itu ada Sultan Syahrir juga. Tempat duduknya doang sih. Tempat ini tuh bangunannya menurut gue sih rasanya masih rasa kolonial Belanda. Dan sempat beralih fungsi sebelum jadi museum kan. Siapa aja boleh datang dan kita bisa ngeliat kayak peninggalan-peninggalan. Ada kamar-kamarnya, ada area ini, area perundingannya juga. Waktu itu tuh sempat berubah fungsi jadi markas tentara. Terus berubah fungsi lagi, dia jadi hotel. Sempat juga jadi sekolah dasar. Tapi tetap unik, pembangunan gue. Mengingat peranannya yang penting dalam usaha menciptakan kemerdekaan Indonesia yang sepenuhnya. Gedung ini kemudian direcimikan sebagai museum pada tahun 1976. Saudara, jadi setelah gue ngeliat ke dalam, itu kayak semacam napak tilas. Gimana dulu para pendiri bangsa ini, jee, waktu itu menyusun perjuangan-perjuangan ketika diplomasi mencapai kemerdekaan. Keren sih. Gue ya, seumur hidup, gue lahir kan di Kuningan nih. Jujur, jujur banget, gue baru pertama kali ini masuk. Bukan salah gue juga sih, tapi ya gimana dong? Saudara, ternyata di Kuningan ini ada situs bersejarah yang lebih lama dibandingkan musim linggar jati loh. Namanya, situs Purbakala Cipari. Jadi, dulu tempat ini itu adalah lahan pertanian. Waktu tahun sekitar 1970-an, itu ada salah seorang masyarakat sini yang lagi bercocok tanam. Terus dia menemukan benda yang kayaknya unik gitu ya. Habis itu baru dilaporkan ke Jakarta, ke lembaga penelitian. Terus arkeolog-arkeolog datang ke sini dan akhirnya dilakukanlah eskavasi atau penggalian. Terus ditemukanlah ternyata banyak juga kayak ada gerabah, terus ada juga peti batu dan segala macemnya. Sampai akhirnya di sini dijadikan situs Purbakala sampai sekarang dan juga ada museumnya. Nah, situs Cipari ini dibagi dua. Ada yang museum sama ada yang monumen di bagian luarnya. Di bagian luar ada dua kuburan batu yang bentuknya trapezium sama ada altar batu. Kalau di dalam museum, ada benda-benda hasil temuan yang terpajang dengan rapi. Ada kapak batu, gelang batu, kapak perunggu, gerabah. Pokoknya banyak deh. Saudara, ternyata di kuningan ini ada satu jenis ikan yang endemik dan langka. Namanya ikan dewa atau orang sini sih bilangnya kancerak bodas. Nah, karena endemik dan langka, si ikan dewa ini sampai dikeramatin sama masyarakat kuningan. Saudara, mitosnya di sini itu, mereka itu dulunya adalah prajuritnya Prabu Siliwangi yang dikutuk jadi ikan. Karena mereka melanggar tentang kedisiplinan gitu lah. Tapi kalau misalkan emang lu pengen cobain terapi ikannya, datang aja ke sini sendiri. Karena anak-anak ikannya tersebut yang kecil-kecil tuh, dia bakalan gigitin kulit-kulit mati yang ada di kaki atau tangan lu. Atau mungkin kalau misalkan lu berani satu badan. Oh my God! Agak barbar ya? Atau enggak misalkan kayak, aduh gue gak mau masukin kakinya, kayak takut gitu. Lu bisa juga kasih pelet di sini tuh, mereka akan datang. They're coming! Selain di sini wisata alamnya bagus, sejarahnya juga menarik. Kuningan juga punya potensi dalam wisata religi. Saudara, di daerah kuningan ini, banyak yang belum tahu bahwa ada satu desa, desa Cigugur, dan juga Cisantana, mayoritasnya itu beragama katolik. Karena zaman dulu, di sini tuh kan dikuasai oleh, ada kerajaan lah gitu ya, kerajaan Sunda di sini, dan agamanya itu Sunda Wiwitan. Sama seperti orang Sunda yang ada di Baduy. Ketika rajanya itu diinjili oleh seorang misionaris dari Belanda, menjadi katolik, makanya masyarakatnya mayoritas sekarang beragama katolik. Dan ini kita lagi ada di desa Cisantana, desa Cisantana ini ada kesusteran, ada kepasturan juga, dan juga ada Gua Maria. Gua Marianya ini menarik banget karena alami banget di sini, jadi adanya di tengah-tengah kayak semacam apa ya, ini kayak hutan gitu deh pokoknya ya. Nah sekarang masih ada Misa setiap malam Jumat Kliwon, karena masih mengadaptasi budaya Sunda jaman dulu, sama sekarang. Terus habis itu juga di sini masih dipakai untuk jalan salib. Jadi ada beberapa pos, nanti biasanya per pos itu akan naruh lilin, terus berdoa, seperti itu. Nah nama Gua Maria ini, dikasih nama kan Sawe Rahmat kan? Artinya itu harapan buat orang-orang yang datang ke Gua sini, itu akan mendapatkan berkat dari Tuhan Yang Maesha. Bagus ya? Kalau ke Kuningan, pulang jangan lupa ya, kalau misalnya nggak bawa oleh-oleh ntar dimarahin lagi loh. Di sini ada oleh-oleh khas, yaitu Tape Ketan. Tape Ketan ini merupakan makanan hasil fermentasi beras ketan, dan gampang banget dicari di daerah kuningan ini. Saudara, sekarang nih gua lagi ada di telopornya nih, namanya Tape Ketan Ibu Murna. Kita bakalan lihat nih, cara pembuatannya gimana sih? Punten! Perkenalan dulu Bu, dengan ibu siapa? Iya, ibu Juna. Ibu Juna nih, kalau Ibu Murna itu siapa berarti? Mak, ibu-ibu saya. Nah saudara ini tempat pembuatan Tape Ketan ya, bisa dilihat ini masih tradisional banget ya. Bu, jadi pembuatannya itu pertama kali kan dicuci ketannya. Terus abis itu? Terus abis itu di alamin, terus udah matang kita, dikasih itu tu daun katuk. Gak pakai pewarna buatan ya, Bu? Pakai badan enggak. Jadi pakainya adalah daun katuk supaya warnanya agak hijau. Terus abis itu diapain lagi, Bu? Dikukus lagi sampai matang, udah matang, karena tampahkan tuh tampahkan. Dijinginkan. Oke, dipirisin. Terus kasih ragi, terus tinggal dibungkus. Dibungkusin pakai daunnya daun jambu ya? Nah, Bu, kenapa sih pakainya daun jambu bukan daun yang lain? Kalau daun jambu mah awet. Lebih awet ya? Oh gitu. Kalau daun pisang cepat busuk. Oh. Uniknya lagi, kalau misalnya orang-orang yang beli tape ketan ini, makanannya tuh dikemasnya tuh bukan pakai plastik ya apa ya, tapi pakai ember. Nah, ini tuh rupanya caranya supaya air ketannya tuh gak ngerembes atau netes. Saudara, ternyata meskipun ku dengan Inokota kelahiran gue, masih banyak banget tempat yang belum gue tahu sebelumnya. Dan juga masih banyak banget budaya-budaya dan tradisi yang harus gue pelajarin di sini. Kayaknya, gue juga belum tahu deh. Supaya kita sama-sama tahu, langsung aja kita baca di www.indonesiakaya.com Gimana saudara? Kuningan? Unpredictable kan? Kira-kira abis ini gue harus kemana lagi ya? Kalau ada ide, langsung aja tulis komen di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Komen di bawah ya. Daaah! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!